halo halo kali ini saya coba apa bikin bener bcd ya ini bcd punya temen ini bcd punya temen nggak kepake akhirnya tidak terpakai lama karena dan valvonya jebol rusak kemudian nggak sengaja aja dia iseng-iseng tanya katanya bisa menyerin nggak sini coba tak bantuin betulin kalau ada ada banyak cara sebetulnya membenarkan membuat betul bcd ini apa salah satunya beli dan valvo sekarang ada banyak tersedia di toko online ya cuman kadang diameternya kecil-kecil seperti yang pernah kita bahas pada apa kasus-kasus sebelumnya bisa dilihat juga di YouTube-youtube yang di YouTube yang YouTube saya yang sebelumnya sudah saya unggah cara ganti dan valvo kali ini saya nggak ganti ini saya coba tutup-tutup lubang dan valvo ini jadi saya coba matikan dan valvo ini agar apa lebih hemat biayanya jadi tidak perlu tidak perlu beli dam valvo untuk diaplikasikan ke sini ya tapi dibuatkan custom gitu yang fungsinya untuk nutup lubang ini Oke ada kasusnya ini yang rusak 123 di tempat yang infatu juga ya ini ini sudah saya ganti dibuatkan teflon nanti kita nanti saya saya tunjukkan kira-kira cara bikin teflonnya seperti hal sepele sih sebetulnya hal mudah sekali ini kita menutup kita siapkan aja alat-alatnya ya seperti sebelum-sebelumnya kita bikin corf fiberglass dengan diameter yang dibutuhkan seperti sebesar ini seperti biasa nyediakan resin nyediakan resin kemudian talak kemudian katalis Hai dua ini dicampur jadi satu ya diaduk itu rata sampai kalau adukannya itu diangkat enggak netes-netes gitu netesnya pelan itu ya kental maksudnya campuran talaknya ini agak banyak jangan terlalu encel ya encel Oke nanti kita bikin apanya fibernya sesudah dicampur resin dan talak jadinya seperti ini orang-orang bilangnya jelkut ini katalisnya Hai ambil gelas terpisah ya diambil secukupnya kemudian dicampurkan ini katal katalisnya aduk sampai rata Hai dituangkan ke Hai ini apa tetapkan gelas ini guys dituangkan ketatakan gelas biarkan sekian manit lah dia akan kering kalau sudah kering dia jadinya jadinya seperti ini Hai ini saya bikin penyatian mater yang agak besar dan agak kecil tetapkan gelas itu juga ada besar dan kecil kemudian bikin ini guys strip plat dikasih murd ya di las ini buat apa fungsinya nanti ya kita nanti kalau ini sudah terbuat nanti kita akan tempel ini jadi bagian dalamnya kemudian ditutup dengan paper glass dicor juga ya jadi nanti dia enggak kena air laut minimalisir berkarat Oke saya udah cetak beberapa ini lempengan-lempengan ini sebetulnya kalau sulit cari fiberglass mungkin ya terbelum pernah saya coba sih mungkin bisa aja pakai akrilik ya akrilik yang tebal gitu yang mungkin sampai lima milik itu sama ya bisa jadi media yang sama dengan ini ya fiberglass ini bisa udah bikin ada beberapa lempengan ini sudah saya lubangin jadi ini nanti dilubangin ya dilubangin di tengah-tengahnya gitu kemudian yang satunya ini yang tadi ini dibuat nih ano bautnya murd bautnya ditempel lah di besi strip plat ini masuk ini guys saya angelnya kelima guys kira-kira gitu loh guys nah kalau sudah disekrup sudah disatukan gini ya guys ini di sebelum sebelum langkah ini di setelah habis di keluar dicetak gitu ya dicuci dicuci yang bersih ini kayaknya sama aja lah kalau bisa kalau dibuat dibuat dengan bahan apa lempengan aluminium gitu ya plat aluminium kalau enggak yang yang tentu tidak bergarat ya kalau kena air asin atau akrilik ini karena kebetulan di rumah saya ada jadi yang saya lakukan seperti sudah lakukan sebelumnya untuk reparasi bcd-nya ini nah ini nanti dicor ditutup rapet ya ditutup rapet jelkut lagi ini sudah saya buatkan jelkut nanti tinggal ditutup disini jadi dia akan mati ikut lempeng yang bagian bawah ini nanti akan yang sebelah sini yang ini akan ada di bagian dalam bcd ini yang di bagian luar nanti ini mati jadi satu jadi nanti kemudian ini masuk bcd ini lempeng luar untuk nutup bagian luarnya bcd oke ya kita coba cor ya tangkah berikutnya dibikinin pembatas ya jadi nanti burung oke jadi nanti kalau dicor jadi bagian dalam resinnya jelkutnya itu enggak kemana-mana cukup sampai pada mendem itu ya kepala baut itu ya jadi nanti kalau ada air-air yang masuk ke dalam bcd biasanya setelah kalau kita pergunakan tuh ada air yang masuk ke dalam bcd itu enggak membuat berkarat apanya kepalanya itu kepala baut yang ada di bagian dalamnya oke bikin kertas aja lah nggak perlu setinggi ini sebelumnya pendek aja terus pinggirnya ini di lim-lim jangan ada bocor-bocor ya guys kalau ada bocor-bocor kemarai elek jengkal dok gitu guys sudah campur jelkut sama katalis angel videonya susah tapi ini nanti kalau saya aduk terus tuang ke situ tulis ya kalau sudah tahu nanti saya video lagi ya tunggu kering oke itu ya guys udah saya pendem sudah saya benamkan kelihatan nggak kita tunggu kering nanti copot kertasnya oke kalau itu sudah selesai nanti tinggal kita lapis kita ke pengerjaan selanjutnya eh kualik ini mungkin sayangnya udah kering nih guys buka aja ya temen-temen tangan sisi keberi bicara nih nanti ya tak matiin aja dulu ya besok oke oke perempas kan perempas kan ya pas que ya pas que oke ini nanti bagian dalamnya sekarang kita lapis ini dengan oscar yang bagian sini biar nanti saya pakainya lim kuning itu kastol yang umum dijual di warung-warung kita lim dulu bagian luar ini sama bagian BCD dalamnya juga dibersihin itu nanti disatukannya dengan lim kuning yuk kita lapis dulu ini ya dengan oscar ini udah saya potongin dua nih oscar yang biasa dipakai buat jok motor alas jok motor nanti kita tampelin di sini guys dilapis lem lem itu tuh bolak-balik biarkan agak kering sedikit terus tempel oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang rata ya guys kayaknya udah rata nih risk taruh dulu ya guys satu lagi maksudnya nanti dia akan lebih punya daya rekat di dalam BCD dengan penampang yang bagian dalam BCD nya kenapa diperlukan ini atau kalau ada plastik lunak yang empuk tapi saya cari plastik apa ya dulu pernah saya pakai potongan dari bekas jas hujan kalau itu tipis enak ya cuma tak cariin kok nggak ketemu jas hujan yang udah saya potong-potong yang pernah saya potong-potong nah ini sebelum di yang tadi ya awal keluar dicetakkan harus bersih dicuci bersih dengan sabun ok 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 selamat menikmati sampai dipegang tidak lengket butuh waktu kita tempel pencet-pencet pencet pencet-pencet pencet-pencet pencet yang rata tempel yang rata Oh iya guys bautnya cari yang stainless steel ya kalau nggak yang aluminium ini saya dapat yang yang stainless steel di pekasan di gudang ya jadi semoga enggak berkarat aja kena air asing sama dijadikan ring yang begini jadikan tampak lebih bagus ok oke kita biarkan ya biarin dulu nanti kita coba tempel ke bcd kalau ini bahannya dibuat dari akrilik atau mika tebal itu rasanya rasanya bisa aja ya cuman nanti tinggal gimana mensiasati baut ini kalau saat dikencangkan dari luar nggak jatuh baut yang ada di bagian dalam sini entah itu dilem atau apa atau dibuatkan dari apa lembar lembar aluminium yang dengan ketebalan sampai setengah senti gitu ya tiga mili atau lima mili gitu kemudian dibuatkan drat sekalian di bagian yang nantinya akan ada di dalam itu kayaknya juga bisa sepertinya ya hanya ini saya buat dari fiberglass karena kebetulan saya ada material-material untuk untuk apa membuat gel coating fiberglass ini oke ini bagian dalam apa bekas dan falvanya bcd ini harus dibersihkan betul ya karena sering ada bekas-bekas apa bahannya yang lama kalau tidak dibersihkan dengan benar nggak mau nempel rata sampai bersih gitu bekas-bekas bagian dalam seperti pecahan-pecahan plastiknya ini sudah saya lepas kita masukin ke dalam sana yang ini ya nanti kita mulai kasih lem kelihatan nggak ya kelihatan nggak ya kelihatan nggak ya enggak sepenuhnya dikasih lagi dikira-kira aja yang yang bakal nempel di medianya itu aja yang kita kasih lain yang rata ya guys selamat menikmati setelah tena remnya dan lemnya dengan rata kasih masuk ke agak dalam sekarang giliran bagian dalamnya besi ding kelihatan apakah guys saya pakai jag krek terima kasih 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 tolong terima kasih terima kasih tambah begini kita cepit Oke tertempel satu kita biarin ya biar lemnya nempel dengan baik kita beralih ke yang sama yang satunya Oke dengan cara yang sama seperti tadi guys Oke ini langkah yang sama bagian dalam dibersihkan ya guys jangan sampai ada sisa-sisa bekas dan dampaknya yang lama itu nanti jadi nggak rata kita masukkan ya oke 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 kira-kira jatuh tengah ya guys oke kita kasih lang kelihatan enggak 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 selamat menikmati sekarang itu sudah ya sekarang bagian yang dalamnya yang bcd yang rata ya guys terima kasih oke kita biarkan sampai kering kira-kira mungkin 10 menit oke lanjut tampil ya kira-kira kira-kira tengah kita klik ke selamat menikmati tempat menikmati tempat menikmati tempat menikmati jadi kita kira-kira-kira ya tempat menikmati oke kelihatan udah gelap nyalain lampu gak muat tak bawa keluar itu guys yang tadi sudah diganti dam valvonnya yang barusan dilim udah saya bawa keluar video gak muat di dalam jahainya sudah terlalu gelap kita coba tiup kita coba tiup ya guys lihatan 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 oke guys selesai sudah tinggal cek masuk kolam masih ada bocor gak oh iya saya belum cerita ini yang ini ya ini saya buatkan dari teflon dulu ke tukang bubut yang sama prosesnya hampir sama dengan yang sebelumnya teflon karena dia butuh ada screw ada drat disini jangan khawatir juga menurut saya ya jangan khawatir karena sudah dimatikannya dam valvo ini gitu disini masih ada valvo guys jadi kalau kita nanti ada masalah di di pentilnya ini yang inputnya terus-menerus tidak bisa berhenti gitu mana kalau itu ada masalah nanti pada sampai batas maksimalnya valvo ini akan buka atau ini guys di dalam di dalam hostnya inflator itu ada sling baja yang terhubung dengan valvo jadi kalau kita tarik itu dia akan bocor akan keluar oke 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 banget sehat sudah dalam valvo bagian atas sama bagian bawah sana mana kalau diperlukan saat kita mau netral buoyancy atau atur daya apung yang seketika begitu pada posisi kita horizontal vertikal akan lebih mudah tapi tidak apa tanpa ini juga yang penting kembali bisa berfungsi kan biar jadi teman lah itu Kenso sama kucing tetangga jadi teman jadi teman dah biarin 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 kucingnya pulang Kenso masuk Kenso masuk pinter dicari pepi tuh sana Kenso masuk oke pinter ini Kenso pinter dia tahu harus jadi teman jadi gak nyerang kucingnya kalau diperintah suruh nyerang wah itu habis itu oke segitu dulu ya guys ya untuk repair BCD nya bawah ini sudah kembali bisa berfungsi ini kebetulan yang bosok mereknya IST oke